Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini berita hangat ya terkait bergulirnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden saya bacakan testualnya dulu dan bagaimana pendapat saudaraku Hai ah baik ya ini saya ambil dari media onlinenya Hai ya kompas.com dengan judul ya ini judulnya nih Hai ditolak Jokowi mengapa wacana perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir belakangan pembicaraan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden kembali menguat hal itu bermula ketika ketua umum partai kebagitan bangsa atau PKB muhaimin skandar berharap adanya penundaan pemilihan umum atau pemilu 2024 Hai alasannya agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi yang disebut akan membaik pada tahun tersebut menurut dia pemilu 2024 sebaiknya ditunda selama dua tahun pernyataan itu kemudian diperkuat oleh dua ketua umum partai lain yaitu ketua umum partai Golkar air Langga Hartanto dan ketua umum partai amanat nasional PAN Julkip Liajan Hai pembicaraan ini tentu semakin memperkuat wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang sebelumnya telah mengemuka kendati demikian presiden Jokowi Dodo berkali-kali menolak wacana tersebut Jokowi menegaskan tidak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjan menjadi tiga periode ia pun mencurigai ada pihak yang mengusulkan wacana tersebut dengan sengaja untuk menjerumuskannya meski sudah berkali-kali ini ditolak Jokowi mengapa wacana perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir Hai tanggapan pengamat politik pengamat politik Universitas para mi para Madina Henry Satrio menilai ada beberapa kemungkinan wacana itu terus muncul menurutnya sejumlah ketua umum partai tersebut mungkin sudah bercanda untuk menyenangkan Jokowi pertama lagi bercanda aja nih sejumlah ketua umum bercanda nyenengin Jokowi sama ngelawak rakyat tapi udah tidak tidak lucu lagi kata Henry kepada kompas.com minggu 27 Poplari 2022 Hai selain itu Henry menyebut sejumlah ketua umum partai politik tersebut juga merasa takut jika elektoritasnya turun di 2024 kemungkinan terakhir adalah dugaan adanya orang yang menyuruh bergulirnya wacana tersebut Hai terlepas dari itu Henry mengimbau agar masyarakat tidak perlu menanggapi usulan sejumlah ketua umum partai politik tersebut sebab wacana itu tentu merusak demokrasi Indonesia ia menenturkan penindaan pemilu 2024 atau memperpanjang masa jabatan presiden juga sama halnya dengan mengkudeta komisi pemilihan umum atau KPU Hai KPU kan lembaga yang berenang menentukan dan menyelengkerakan pemilu KPU sudah memutuskan 14 Februari 2024 jelas dia Hai sekarang beberapa pemimpin parpol ini untuk menggoyahkan ini tambahnya karena itu ia mengapresiasi sejumlah partai yang tak berterpengaruh dengan wadahnya wacana ini seperti PDIP PKS Partai Nasden Partai Demokrat P3 dan Partai Gerindra ketika wacana penundaan pemilu 2024 ini bergulir kata Henry sejumlah pimpinan partai tersebut juga harus berani menanggung akibat yang lebih jauh misalnya ada sekelompok masyarakat yang mengusulkan pemilu dipercepat maka mereka harus diperlakukan sama kalau mereka bisa mengajukan penundaan pemilu tentu saja harus menghargai bila ada rakyat yang mengusulkan untuk pemilu dipercepat harus sama perlakuannya tidak boleh ada yang satu dianggap melanggar atas nama demokrasi jadi kalau ada usulan penundaan harusnya juga dihargai bila ada usulan dipercepat pemilunya Hai nah oke kawan ya Hai baik ini semakin aneh-aneh kulihat ini Oh ya Hai kutu tiga ketua umum partai politik Hai PKB Hai Pan Golkar Hai ingin memperpanjang masa jabatan presiden sedangkan Pak Jokowi menolak Hai perpanjangan tiga periode drama apakah lagi ini Hai ada juga yang bilang Hai ada juga yang bilang Hai merapak ke Pak Jokowi beberapa akhir ini tapi belum mendapat jatah menteri Hai wah bisa-bisa hilang seorangnya PAN ini dari berdompat Hai tapi entahlah kan rakyat yang memilih Hai ya kan kalau menurut saya udahlah sesekan dengan aturan yang sudah ada saja biar enggak ribut dua periode ya terus lakukan lagi ya tanggal 14 poplari kayak itu 2024 12 poplari itu ya Hai jadi nggak usah lagi aneh-aneh Hai ya kan Hai ini malas semakin ah ramai ini Hai di masa cupid ini terus berlanjut Hai ya ekonomi rakyat terus Oh kurang stabil harga-harga terus meningkat naik Hai ya ketiga ketua umum ini malah sibuk urusan-urusan politik kalau kalian mungkin enak ya ada uang ada duit Hai rakyatmu bagaimana Hai tapi saya juga bingung dengan sebagian besar saudara kita raya Indonesia Oh iya kan Hai bisa sudah tidak punya papa ya maaf tidak mau pas pemilu Hai dikulung turkan way nya diterima dan coblos Hai ini jadi musibah Oh iya kan makanya saya secara pribadi di komunitas peta sekolah satu komando saya sendiri di komunitas saya saya ajak bersatu berkutonroy membangun ekonomi membangun warung yang keuntungannya sebagian dikembalikan lagi ke komunitas biar sama-sama maju Hai ya agar ke depan agar kelak agar di masa datang kita tidak diperbudak oleh mereka-mereka yang haus jabatan ya dengan cara menyogok kita Nah ini sudah sudah kusiapkan sekarang ini Nah silahkan sahabatku bagaimana pendapat saudara aku ya terkait masalah ini ya masalah wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang katanya tambah dua tahun lagi kah ada yang juga dibilang tiga priodekah silahkan saudara aku berikan masukannya tapi ingat hindari ya kalimat-kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan selamat berdiskusi salam khabar buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati